Pemirsa puluhan atlet disabilitas melakukan aksi long march dengan berjalan sejauh 5 km menuju kantor Bupati Batanghari. Aksi itu bentuk protes para atlet dalam menuntut kesetaraan penghargaan dari pemerintah daerah yang dinilai tidak adil. Rabu pagi, aksi long march dengan berjalan kaki sejauh 5 km dilakukan para atlet disabilitas menuju kantor Bupati Batanghari. Para atlet ini menuntut kesetaraan atau bonus yang sampai saat ini belum didapatkan dari Pemka Batanghari. Bahkan mereka menilai perlakuan pemerintah sangat tidak adil antara atlet disabilitas dengan atlet umum. Berbagai orasi dilontarkan para atlet disabilitas yang didampingi pengurus nasional paralimpik komite atau MPC Batanghari. Salah seorang disabilitas capur angkat berat, Yuli, mengatakan selama ini pemerintah sama sekali tidak ada memberikan perhatian bagi para atlet disabilitas. Mulai dari pembinaan sampai belum terrealisasinya janji bonus atas prestasi pekan paralimpik provinsi atau PEPA Prof. Jambi 2023 lalu. Transport kami tidak ada, konsumsi kami juga tidak ada, apalagi jauh dari suplemen. Kami berjuang mati-matian, kami atlet nasional, kami juara di Papua. Semenjak kami balik dari Papua sampai PEPA Prof di Jambi, tidak ada perhatian. Bonus dalam menerapkan tidak ada ya belum? Tidak ada, spesial pun kami tidak pernah menerima waktu PEPA Prof 2003. Kami tidak bayarkan bonus kami, Pak. Itulah bisa kami bayarkan, hutang-hutang kami. Kami berhutang, Pak. Bukan kami ini orang kayu. Kami bawa dari ekonomi kami sangat kebawa, Pak. Kami mati-matian, kami di pelatihan. Tidak ada bonus untuk apa, Pak? Untuk prestasi kami ke depan. Bonus itu, walaupun tidak kati pembinaan dari batang hari kami, harap bonus itu bisa berjalan ke tempat kami. Bisok kami jadi keterang, Pak. Bisok kami beli tes keplemen. Pulang dari Papua sampai sekarang. Papua tahun 2021, kan? Nah, sampai sekarang kami mandiri, Pak. NPC dan atlet disabilitas ini sangat berharap lewat aksi mereka bisa mendapat respon positif dari pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk segera membayarkan bonusnya demi memenuhi kebutuhan hidup mereka sekaligus kebutuhan biaya dalam berlatih. Selamat Riyadi, JAK TV, Melaporkan. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.